Oke, langsung saja. Jadi pembahasan saya pada pagi ini adalah bahasa Perancis dan ciri khas gramatikalnya. Jadi, buku dan teori yang saya pakai dalam seminar kali ini adalah beberapa buku, misalnya Histoire de la langue française, itu membahas tentang bahasa Perancis kuno begitu. Kemudian ada beberapa buku tata bahasa grammar, gramatik, bahasa Perancis. Kemudian ada juga buku saya sendiri yang diterbitkan UGM Press tahun 2015. Kemudian ada beberapa teritori dalam bahasa Indonesia dan juga media-media online. Kemudian pada pagi ini yang ingin saya sampaikan adalah saya akan membahas bahasa Perancis itu sendiri. Jadi nanti ada bagian-bagian historical, historinya. Kemudian ada juga bagian-bagian saya membahas apa yang menjadi ciri khas dari bahasa Perancis, khususnya dalam segi gramatikalnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah kasus-kasus atau potensi yang bisa kita ketemui atau yang potensi kesalahan yang cindung dilakukan oleh pembelajar Indonesia ketika mempelajari bahasa Perancis. Jadi untuk contoh dan studi khasus yang saya pakai pada webinar ini adalah data-data dari skripsi saya yang berjudul analisis kesalahan kata sandang atau artikel pada kadangan berbahasa Perancis siswa kelas 12, SMA 8 Yogyakarta tahun 2011. Kemudian tesis saya yang berjudul nominalisasi dalam bahasa Perancis dan kesulitan yang dihadapi pembelajar Indonesia tahun 2013. Kemudian ada tugas-tugas menulis bahasa Perancis mahasiswa sekolah tinggi parwisata Marukmo atau STIPRAM Yogyakarta mulai tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian juga data yang kami peroleh selama pelatihan bahasa Perancis untuk get lokal francophone di Desa Wisata Candi Rejo Borubudur Magelang. Kemudian buku yang sedang kami garap bersama saya bersama dengan mahasiswa saya, Latifa Elba, mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Perancis UNY, berjudul Bahasa Perancis Tata-Bahasa Pariwisata dan Merhotelan. Oke, karena pada materi kali ini akan ada beberapa penjelasan yang di dalamnya ada sebagainya. Jadi saya memakai istilah dan lambang. Jadi ini akan membantu sekali untuk memahami penjelasan-penjelasan berikutnya. Kemudian, ya kita mulai saja. Jadi yang pertama adalah saya sedikit menyinggung teori umum dulu. Jadi apa bedanya bahasa Perancis dengan bahasa Indonesia? Bahasa Perancis dengan bahasa Indonesia. Kenapa kita bedakan? Karena bahasa sasaran yang sedang kita pelajari sekarang adalah bahasa Perancis. Kemudian bahasa native, bahasa ibu kita, mother tongue kita adalah bahasa Indonesia. Meskipun demikian, kita sudah punya lingua franca. Nanti bahasa Inggris itu juga akan saya pakai dalam memberikan analisis atau contoh dalam beberapa kalimat setelah ini. Jadi tujuannya karena bahasa Perancis itu sudah dikenalkan sejak dini kepada masyarakat Indonesia. Bahkan anak bayi sekarang main gadgetnya pakai bahasa Inggris dan segala macam. Jadi meskipun bukan bahasa ibu, mother tongue seperti itu, tapi saya anggap bahwa bahasa Inggris bisa jadi atau berpotensi memberikan dampak yang cukup banyak terhadap kemampuan belajar bahasa Perancis. Jadi nanti bisa transfer positif atau bisa transfer negatif seperti itu. Oke, selanjutnya adalah apa itu bahasa Perancis? Jadi bahasa Perancis itu adalah bahasa flektif ya. Bahasa flektif menurut kreda-kreda laksana adalah bahasa yang hubungan gramatikalnya tidak dinyatakan dengan urutan kata. Yang kedua, struktur kata terbentuk oleh perubahan bentuk kata. Kemudian yang ketiga, perubahan bentuk kata deklinasi, jenis gender dan jumlah, dan juga konjugasi, penyesuaian terhadap persona, jumlah, dan juga waktu atau kalah. Apa itu bahasa Indonesia? Basensia adalah bahasa agglutinatif ya. Jadi agglutinatif itu bahasa yang hubungan gramatikalnya dan struktur katanya dinyatakan dengan kombinasi unsur-unsur bahasa secara bebas. Pembutuhan kata dilakukan dengan afiksasi, pengimbuhan, komposisi, pemajukmukan, dan reduplikasi. Saya teringat sekali salah satu mata kuliah materi yang disebaikan Prof. Pomo, Guru besar kami di UGM. Jadi bahwa bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia adalah bahasa yang akarnya itu yang terjadi karena adanya kontak dari beberapa bahasa. Jadi di dalamnya ada bahasa India, Sasekarta, di dalamnya ada bahasa Arab, di dalamnya ada bahasa Inggris, di dalamnya ada bahasa Belanda, ada segala macam. Jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu adalah bahasa egado-gado, jadi akarnya banyak. Kemudian bisa disebutkan bahwa bahasa Indonesia itu adalah semacam pijina karyol, seperti itu. Oke, kemudian salah satu teori juga yang akan saya pakai untuk menganalisis nanti contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus yang saya temukan selama penelitian, baik itu selama ketika skripsi saya, ketika memberikan mata kuliah stesis, kemudian memberikan mata kuliah di kelas, dan juga beberapa pelatihan. Jadi ada dua, menurut Richard dalam Pranowo, ada dua faktor utama penyebab kesalahan berbahasa. Yang pertama adalah karena kesalahan interlingual. Prinsipnya begini, interlingual adalah karena adanya kontak dua bahasa. Jadi antara bahasa yang satu dengan yang lain. Bisa diartikan bahwa bahasa yang sudah dipahami, bahasa ibu atau bahasa seperti tadi, bahasa Inggris sebagai lingua frangka, dengan bahasa yang sedang dipelajari, misalnya bahasa Perancis, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kesalahan interlingual. Artinya kesalahannya terjadi karena masalah-masalah kesulitan atau kesukaran pembelajar dalam mempelajari bahasa itu sendiri, bahasa sasaran itu sendiri. Jadi dari sini saya harap cukup jelas perbedaan antara interlingual dan interlingual. Oke, kemudian masuk ke materian ini. Jadi pada pagi ini ada dua topik utama yang menjadi ciri khas, yang sekaligus jadi pertanyaan dasar ya, pertanyaan semua orang ketika mau mempelajari bahasa Perancis, ketika sedang mempelajari bahasa Perancis, seperti itu. Yang topik yang pertama adalah gender, atau dalam bahasa Perancis kita bilang le genre. Kemudian yang kedua adalah verba, atau le verbe. Jadi dari sekian banyak ciri khas bahasa Perancis, kenapa saya angkat dua topik besar pagi ini. Karena yang pertama alasannya keterbatasan waktu. Yang kedua, karena memang dua hal ini yang istilahnya, jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, kedua topik ini yang bisa dibilang sangat perbedaannya, sangat mencolok, sangat nyata seperti itu. Oke, langsung kepada le genre. Mascula atau Femina. Jadi ketika saya masuk ke kelas, memperkenalkan diri, kemudian untuk apa namanya, kemudian kembali bahasa Perancis kepada mahasiswa saya, kemudian ketika masuk ke topik maskula atau Femina. Maskula atau Femina. Jadi kemudian saya contohkan, dalam bahasa Perancis, meja adalah Femina. Kemudian, ball pen adalah maskula. Kemudian mobil adalah Femina. Kemudian, truck atau camion itu adalah maskula. Kok bisa seperti itu? Terus, Pak, emang bisa kelihatan gender atau kelaminnya, coba aja dilihat di bawah mejanya, ada saya bilang gitu. Terus, mahasiswa iseng-iseng dicari di bawah porsinya, oh nggak ada, Pak, gitu. Jadi yang saya maksud, apa namanya, memang sih, jadi memang butuh bahasan. Lebih lanjut lagi untuk masalah ini, cuman gender yang dimaksud dalam hal ini, bukan gender yang seksual seperti itu ya. Tapi dalam konteks genre, dalam konteks gramatikal. Jadi, mungkin saya ada lima clue yang ingin saya sampaikan pada pagi ini terkait gender itu sendiri, maskula atau Femina. Yang pertama adalah kita melihat akar, asal-muasal dari bahasa Perancis itu sendiri. Jadi, asal-muasal bahasa Perancis itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa bahasa Perancis akarnya adalah bahasa Latin, kemudian bahasa Latin yang terpecah menjadi dua, Latin yang dipakai kaum bangsawan, kemudian Latin yang dipakai oleh kaum biasa. Kaum biasa itu kita sebut dengan Latin Vulgar atau Vulgar Latin. Dan itu yang ternyata penyebarannya cukup cepat, penyebarannya cukup masif seperti itu, yang Latin Vulgar yang dipakai oleh masyarakat menengah ke bawah. Kemudian, ya, seperti ketahui, Latin Vulgar ini kemudian menyebar ke daerah-daerah Galua, ya Celtic kita kenal itu, dan juga ke daerah Itali, Spanyol. Itali, Spanyol, kemudian ke daerah mana ke utara itu ada Jerman, Rumania, ada segala macamnya itu. Jadi, oke, Latin Vulgar, kemudian Latin Vulgar berkembang, bahasa Perancis berada di rumpun Roma, rumpun Roman kita bilang ya, Romanesque kita bilang, Romanesque dalam bahasa Perancis, bahasa Indonesia saya pikir rumpun Roman kita bilangnya. Jadi, ada bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, Rumania, Portugis, dan sebagainya macam itu. Kalau kita mempelajari sedikit, saya pernah mengenai otodidak, bahasa Perancis, bahasa apa? Bahasa Italia, bahasa Spanyol, karena memang keperluan, apa namanya, ada bisnis, usaha, kecil-kecilan ke luar negeri. Jadi, sepintas memang bahasa Italia, kemudian bahasa Spanyol mirip sekali ya, intonasinya ada segala macam, di akhir kata vokal dibaca, misalnya, pizza, dan segala macam. Nah, kemudian kecenderungan untuk Spanyol di Itali itu nanti dibacanya hampir mirip. Nah, di bahasa Perancis, meskipun dia satu rumpun dengan bahasa Spanyol, bahasa Italia, tapi dia untuk pronunciation-nya agak beda, karena dia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Celtic ya, bahasa Galua kita bilang. Jadi, bahasa-bahasa yang cenderung banyak nasal, sengau, seperti itu. Oke, ada lima hal. Yang pertama, latin vulgar. Yang kedua, kita tidak terlepas dari konsep anime atau living things, animated, ya dalam bahasa Inggris. Kemudian in anime, no living things. Jadi, kalau saya boleh mengutip dari artikel yang disampaikan oleh Maye tahun 1921, bahwa awalnya genre itu dibagi menjadi dua, yaitu ada anime, kemudian ada inanime. Kemudian dalam anime atau living things sendiri itu ada maskula, ada femina. Kemudian yang inanime, yang inanime itu yang sudah mati lah ya, misalnya seperti meja, matahari, dan segala macam, itu dianggap sebagai neutre atau netral. Seperti itu. Kemudian karena berkembangnya situasi, zaman, dan segala macam, maka kemudian terjadilah perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, dan juga di sini ada pengurangan, ada simplicity gitu dari yang tadinya ada anime sama inanime, kemudian sekarang yang berkembang lebih kepada maskula-femina. Jadi, seperti yang ditulis oleh Patricia Violi tahun 1921, di sini yang paling bawah disebutkan bahwa orang yang marah. Yang situasi berkembang di dunia, di dunia, di dunia, dan kemudian sekarang. Di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia dimana. kemudian while the male-female distinction develops and become jadi kesini-kesini semakin mengerutut yang tadi anime-anime sekarang mengerutut menjadi maskulam kemudian saya jelaskan juga kepada mahasiswa saya misalnya satu laki-laki itu disebutnya laki-laki kemudian kalau dua laki-laki disebut adalah dua plural, dua laki-laki kemudian kalau tiga laki-laki disebut tiga laki-laki atau tiga plural atau dalam apa namanya subjeknya kita pakai il tulisannya il kemudian pertanyaannya kalau satu perempuan femina singular atau satu perempuan kalau dua perempuan disebutnya femina plural atau pluriel subjeknya adalah l tulisannya adalah ELLS gitu ya kemudian kalau dua perempuan kalau dua perempuan tambah satu laki-laki kira-kira laki-laki atau perempuan silahkan dijawab kalau dua perempuan tambah satu laki-laki itu apa dia menjadi apakah dia menjadi laki-laki laki-laki jamak atau perempuan jamak ya last dia jamak ya laki-laki jamak laki-laki jamak itu seperti itu dibaca ELL ya dibaca laki-laki jamak kalau ada 99 perempuan dan satu laki-laki ada 99 perempuan dan satu laki-laki subjeknya laki-laki jamak atau perempuan jamak laki-laki jamak betul jadi ada seribu perempuan ada seribu perempuan kemudian ada satu laki-laki maka dianggapnya adalah laki-laki jamak jadi apa namanya ya ya memang kita tidak bisa tidak bisa apa namanya membantah bahwa itu memang memang faktanya seperti itu dan ada beberapa ada beberapa penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan yang berusaha untuk mereveal mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam ini ya kenapa kenapa apa namanya kenapa harus maskulat kenapa harus maskulat kenapa enggak yang kita pakai neutral ada segala macam jadi di Perancis di Perancis ini sendiri sekarang sebenarnya terjadi sejak mulai awal-awal abad ke-20 jadi banyak banyak tokoh feminis yang yang berusaha untuk setidaknya setidaknya kalau dalam hal ini dalam gender gramatical gender ini feminis tidak bisa menang lawan laki-laki at least kita yang mengakui laki-laki sebagai pemenangnya jadi mengajukan netral atau kalau enggak opsi kedua mengajukan ada kata lain ada kata lain sandingannya selain kata yang berusaha laki-laki misalnya begini misalnya ada kata professor ya saya tulis di sini nanti saya ganti lagi professor oh wait professor itu dasarnya selalu berbentuk maskulah atau laki-laki professor adalah guru atau dosen jadi selalu dianggap apa namanya nomina itu kata itu selalu dianggap laki-laki atau maskulah professor seperti ini professor ya pengajar guru dosen dan segala macam selalu selalu bentuknya begini ang ini dibaca ang jadi ang professor ang adalah penunjukan artikel indefinite kemudian menyatakan singular dan dia masih ulang ya tokoh-tokoh feminis yang sekarang sedang marak dan dipercisi sedang geton-getonnya jadi berusaha untuk bisa kenapa sih dari dulu meskipun gurunya itu perempuan selalu ada selalu bentuknya mereka mengusulkan kalau enggak ada kayak gini nih professors dan segala macam tapi pembahasan yang sampai sekarang belum selesai karena pada beberapa titik mereka apa namanya tidak bisa ada beberapa titik ada beberapa hal yang kemudian terlalu banyak pengecualian terlalu banyak keedah yang perlu diubah lagi akar dan segala macam jadi sampai saat ini masih in debate masih sangat debatable kemudian yang kedua adalah sorry kemudian selanjutnya adalah ini jadi dari dulu sejarah ya terdapatkan axioma yang ada bahwa di Perancis itu selalu berlaku superiority dan juga inferiority jadi superiority itu yang yang lebih kuat yang mana yang superior yang mana yang inferior yang mana kemudian ya dari bahkan oke ya ada axioma yang dari dulu sampai sekarang berusaha mereka ya apa untuk dihilangkan gitu jadi axiomanya ada le masculin l'emporte sur le féminin jadi masculine prevails over the feminine jadi maskula itu selalu menang ya jadi dari zaman dulu sampai apa namanya sampai sekarang jadi masih masih terasa itu bahwa le masculin l'emporte sur le féminin bahwa saya juga pernah berbicara dengan beberapa klien saya di Perancis bahwa in some cases dalam beberapa kasus ada misalnya sampai sekarang gajinya laki-laki laki-laki dengan gaji di tempat kerja perempuan itu tetap ada beberapa hal lebih tinggi daripada laki-laki meskipun dengan jabatannya sama meskipun dengan kualifikasi pendidikannya sama kemudian ini juga kita kembali ke abad ke-17 agak ke belakang dan amanya grammeria namanya de la Dominique Bourg beliau menuliskan de jang se rencontre il faut que le plus noble l'emporte jadi when to generous meet the nobels must win kemudian pada abad ke-18 Nicolas Bozet menambahkan le masculin est reputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité au mal sur la femelle the masculine is considered more noble than feminine jadi jelas dari dulu sampai sekarang memang di sini sudah semacam tanda kutip cuci otak bahwa dalam dalam kehidupan sosial kemudian banyak berpengaruh ke sistem bahasa Prancis itu sendiri jadi yang tertanama adalah masculine lebih menang daripada lebih kuat daripada femina seperti itu kemudian pertanyaannya adalah begini kemudian dari semua kajian yang ada dari semua tulisan yang ada tidak bisa kemudian mereka menyimpulkan satu hasil yang bisa bisa difiksasi bisa diterima sebagai sebuah apa kebeneran dan segala macam karena karena pada kesimpulannya semuanya berhenti dan mentok pada ini mentok pada bahwa genre itu adalah arbitrary dan non-motivated arbitrary dan non-motivated jadi apa linguis atau ya orang-orang zaman dahulu menciptakan itu arbitrary dan ya gak ada gak ada motivasinya apa oke tapi namun demikian konsekuensi seperti itu sebenarnya bisa 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 diketahui baik secara apa ya kasat mata maupun dengan mendengarkan dengan mendengarkan apa namanya ucapannya atau pronunsisnya seperti apa atau juga proses pembentukan kata itu sendiri misalnya dalam bahasa Perancis mengenal sufiksasi atau imbuahan-imbuahan jadi imbuahan yang membentuk kata benda atau nomina maskula adalah apa imbuahan-imbuahan yang berakhiran dengan age kemudian imbuahan-imbuhan yang apa membentuk nomina atau kata benda kata benda maskula atau femina itu adalah yang ini ada ad, e e, 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 zon dan segala macam jadi apa saya sudah tanya kenapa siapa harus ada kenapa harus ada kenapa harus ada gender kenapa harus ada mascula dan femina dalam bahasa Perancis di sini mempermudah klasifikasi kata segala macam di sini misalnya, contohnya adalah un garçon, un garçon itu adalah a boy, jadi ini anime, jadi kita bisa tahu, ini living thing jadi kita bisa tahu bahwa laki-laki adalah pakainya e, pakainya ang cowok, jelas gitu, kemudian yang kedua unfi, unfi itu jelas bahwa seorang perempuan kemudian yang nomor tiga, yang dibawah, ada un changement kemudian une formation, ini bisa dilihat karena ada proses perubahan kata di sini, ada imbuan sama imbuan action, kemudian yang agak ambigu itu, dan kita selalu menerka nerka itu adalah ketika yang inanime tadi, yang non living things jadi ada le soleil, matahari itu kenapa matahari kenapa laki-laki maskulat, kenapa bulan itu adalah perempuan masih saya tanya saya pernah tanya, apakah karena laki-laki itu panas pak, lebih kuat lebih panas, dan segala macam kemudian kalau pagi-pagi itu kalau siang begini-begini apakah kalau bulan itu romantis syahdu, dan segala macam kemudian sinarnya juga tidak nyengat seperti laki-laki kekuatannya juga tidak seperti laki-laki, apakah karena cahaya bulan dikasih dari matahari, dan segala macam saya tidak bisa mengatakan konsep-konsep seperti itu benar atau enggak atau misalnya seperti ini buah cuah buah cuah itu mobil mobil itu kenapa femina dalam bahasa Perancis femina dalam bahasa Perancis ada yang bilang, karena diinjik pak karena diinjik, dan segala macam saya tidak bisa bagaimana ya sebenarnya pertanyaannya memang cik dibat sebenarnya kemudian belum tentu dalam bahasa lain yang satu rumpun dengan bahasa Perancis misalnya bahasa Jerman atau Rusia Rumania dan segala macam belum tentu buah cuah atau mobil itu bersangre bersangre femina bisa jadi maskulan dan segala macam dalam bahasa Perancis misalnya lepon jembatan kalau tadi konsepnya apa namanya mobil katanya yang di bawah di segala macam kenapa lepon itu laki-laki jembatan dilewatin diinjik-injik seperti itu jadi tidak bisa terjawab kalau di bahasa Jerman di bahasa Jerman jembatan malah jembatan malah femina atau apakah karena jembatan itu menghubungkan dua hati yang bagaimana gitu enggak tahu ya jadi sekali lagi banyak banyak studi atau pelitian yang berusaha untuk mengungkap semuanya ini kurang lebih kurang lebih hasilnya sama bahwa ada kecenderungan-kecenderungan tapi tidak bersifat hakiki tidak bersifat final namun kecenderungan-kecenderungan tadi pada akhirnya juga kembali pada kesimpulan akhir bahwa semuanya itu adalah arbitrary arbitrary dan non-motivated oke kemudian selanjutnya adalah gender atau genre mempengaruhi bentuk kata sandang kata sandang atau artikel jadi disini saya bandingkan ada bahasa Perancis ada bahasa Inggris yang pertama adalah dalam bahasa Inggrisnya a book jadi yaudah bahasa Inggris tidak mengenal maskulafemina dia taunya bahwa dia penanda apa itu indefinite singular kemudian dalam bahasa Inggrisnya lebih luas lagi kemudian unvacuh unvacuh mobil artinya jadi bahasa Inggrisnya adalah a car undefinite femina kemudian logatu the cake kue sudah merujuk kue tertentu defini maskulaf kemudian lavature the car mobil defini femina dalam bahasa Inggris sepertinya dalam bahasa Perancis mengenal istilah artikel partitif tapi dalam bahasa Inggris sepertinya saya tidak tahu mungkin tidak jadi partitif itu biasanya dipakai untuk menyatakan artikel dipakai untuk menyatakan bahwa kita memakai dari sebagian kuantitas jadi untuk benda-benda yang non-counterable seperti air atau misalnya ada kue besar kemudian logikanya kita makannya a slice of cake jadi tidak yang the whole cake kita makan jadi artikel partitif dalam bahasa Perancis kalau si objeknya jadi si objeknya adalah maskula bahwa si objeknya maskula berarti untuk artikel partitifnya adalah du kalau si objeknya adalah femina objeknya adalah femina maka artikel partitifnya adalah gitar sorry adalah de la jadi misalnya untuk verba verba ver atau du melakukan dalam bahasa Inggris faire dalam bahasa Perancis melakukan pakainya artikel partitif misalnya saya bermain ski je fais du ski kemudian saya bermain gitar je fais de la gitar jadi sekali lagi untuk mahasiswa untuk mahasiswa apalagi mahasiswa pembelajar awal harap diingat bahwa femina maskula itu tidak merujuk pada subjeknya jadi masih apa miskonsepsi salah mengkonsepsikan dikiranya maskula femina itu adalah subjeknya tapi dalam hal ini yang bahasan kali ini adalah genre di sini adalah genre si nomina genre si objek jadi misalnya saya saya memegang saya memegang HP jadi genre yang dibahas adalah HP-nya bahwa HP itu dalam bahasa Perancis bergenre maskula kenapa bisa maskula pertanyaannya bisa sambil ngopi-ngopi karena panjang oke portable oke kita lanjut disini oke ini adalah hasil dari skripsi saya dan juga skripsi dan juga beberapa data yang saya temui di lapangan kemarin ketika saya memberikan pelatihan di Desa Wisata Candi Rojo Magelang salah satu kesulitan berulang-ulang mereka sampaikan adalah Monsieur gimana sih caranya bisa memahami dengan secara gamblang secara lengkap tentang konsep maskula femina karena maskula femina ini sendiri sangat mempengaruhi terhadap apa namanya bahasa Perancis kami jadi sometimes mereka ketika sedang menjelaskan kepada sedang menjelaskan kepada tamu kemudian mereka harus memikirkan harus berkonsentrasi memikirkan ini ini merica ini ini merica maskula atau femina kemudian ini pohon kira-kira maskula femina kemudian kalau saya ngomong ini nanti salah benar dan segala macam jadi itu yang kemudian mereka apa keluhan yang mereka sampaikan bahwa sangat mempengaruhi menurut mereka itu sangat mempengaruhi terhadap kinerja yang juga bagian dari kapasitas bahasa Perancis mereka tentunya kan ketika guiding ketika dengan tamu mereka kan sebisa mungkin untuk menampilkan guide atau sosok yang profesional bahasa Perancis nya utop mapan dan segala macam jawabannya adalah jawabannya adalah sering-sering mendengarkan sering-sering praktek sering-sering baca dan segala macam sering-sering dilatih pendengaran jadi ada beberapa misalnya ada beberapa bunyi-bunyian yang sekali lagi cenderungan kecenderungan saya tidak bisa dibilang ini fix jadi kecenderungannya misalnya yang bunyinya agak lebar mulutnya biasanya sih lebih ke maskulat misalnya seperti camouflage bricolat velo kayak gitu velo itu biasanya cenderungannya ke meskulat kalau mulut kita bukanya cenderung ke lebar kemudian sudah dimiskul sama panitia jadi gimana kita agak cipata kemudian untuk kemudian biasanya bunyi-nya cenderung ke tipis-tipis misalnya vatuhur kemudian prononciation conversesion te misalnya la beauté université gitu jadi itu biasanya ke kemudian kemudian kasusia di sini adalah j'aime la cuisine european et la cuisine en indonesia jadi kalimat berdolanya di kanannya j'aime la cuisine european et la cuisine indonesian jadi ini jelas karena apa namanya konsep yang belum matang pembelajar atau siswa itu sendiri terhadap bagaimana kapan harus menggunakan kapan tidak dan segala macam kemudian ini juga et puis vous passez le ahmad yani rou jadi rou itu adalah rou jalan jalan itu genre-nya femina jadi harusnya pakaiannya artikel la di sini le jalan rou jadi ini saya saya berkeyakinan sekali bahwa saya berkira sekali bahwa ini ada kaitannya dengan interferensi bahasa Inggris dalam bahasa Inggris itu kan the street the ahmad yani street bukan the street ahmad yani jadi bahasa bahasa perancisnya ibaratnya seperti itu la rue ahmad yani the street ahmad yani next le trit très 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 et segala macam kita kebawah kita kebawah oke ini juga jadi dalam bahasa perancis profesi tidak memerlukan artikel dalam bahasa Inggris iya misalnya dalam bahasa Inggris I am student I am student I am a professor dalam bahasa Perancis aja dalam bahasa Perancis begini I am I am student bukan I am a student I am professor jadi artikel itu hadir ketika nanti si nomina itu diikuti oleh adjektif kemudian gender juga mempengaruhi bentuk adjektifa jadi dalam menariknya disini dalam bahasa Perancis jadi adjektifa itu adjektif bisa berubah-ubah sesuai dengan satu gendernya yang kedua numbernya jadi sudah saya tampilkan disini misalnya cheval kuda satu kuda satu kuda maskulah dan satu penandanya adalah ang kemudian disini ada chemise chemise bergenre feminal disini feminal bahasa Inggris tidak berubah black black aja semuanya bahasa Perancis berubah ini noir tanpa e ini noir karena objeknya ada nominal feminal kemudian noir karena apa namanya jama kemudian noir ada s-nya ini dibaca noir karena objeknya feminal dan plural jadi bahasa Inggris tidak bahasa Perancis iya mengenal seperti itu kemudian ini juga kesalahan-kesalahan jadi kesalahan-kesalahan yang muncul biasanya begini kesalahan apa ya satu karena adanya miskonsepsi atau kesalahpahaman mereka tentang bagaimana menggunakan artikel sendiri kemudian apa harusnya ada jadi tidak ada kemudian ya kemudian yang harusnya ada menjadi tidak ada kemudian yang tidak ada ditambah-tambahin seperti itu kemudian verba ya jadi langsung saja ke verba yang paling menarik dari bahasa Perancis itu sendiri adalah sudah di telepon lagi adalah dari verba dalam bahasa Perancis sendiri adalah konjugasi saya tampilkan seperti ini bisa dilihat perbedaannya jadi bahasa Perancis itu bentuk verbanya menyesuaikan pada bentuk subjeknya jadi yang sebelah kiri bahasa Perancisnya bisa dilihat dalam bahasa Indonesia semua bentuk verbanya acek atau tetap untuk semua subjek dalam bahasa Inggris ada satu yang berubah di subjek she atau he atau it ya ada tambahan s or i s kemudian begitu juga dengan apa namanya ketika ketika itu ada waktu kalah misalnya hari ini seperti ini dalam bahasa Indonesia acek atau tetap aja jadi hari ini kemarin besok saya menonton saya menonton dan segala macam sebenarnya banyak yang perlu dibahas tapi sudah satu jam ya mohon maaf oke nanti bisa dilanjut boleh apa namanya dilanjut boleh diskusi disini atau di luar sambil ngopi-ngopi lah oke ya itu saja ya selamat menikmati